Pemirsa dua pelajar putri di Cilegon, Banten, tewas usai terlibat tabrakan dengan truk trailer saat hendak berangkat ke sekolah. Kedua pelajar putri yang mengendarai motor jenis metik ini terkapar usai terlibat kecelakaan dengan sebuah truk trailer di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten. Pembonceng tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi sepeda motor meninggal saat mendapat perawatan di rumah sakit Krakato Medica. Kecelakaan ini bermula saat pengendara sepeda motor melaju dari arah Merak menuju Cilegon untuk berangkat sekolah. Saat tiba di lokasi, korban berusaha mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Namun naas, sebuah truk trailer dari arah berlawanan juga melaju, mendahului sebuah angkot yang berhenti tiba-tiba. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kedua pelajar putri yang mengendarai motor, itu kondisi kendaraan ngebut atau bagaimana kan? Ya kalau kondisi kendaraan ya biasa, kalau ngebut enggak, kan lagi namanya nyalip gitu. Tandarlah motor yang kencang nyalip motor juga. Juga kita memberikan sosialisasi kepada yang pertama, kepada masing-masing orang tua untuk dapat membatasi terkait anak-anaknya dalam berkendara, di dalam kehidupan sehari-hari dalam bersekolah, sehingga mengutamakan keselamatan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan.